Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, Ya Roh Ilahi. Amin. Saya membaca dalam satu tawari fasal 9 pada ayatnya yang ke-13. Dengan sana saudara mereka, kepala-kepala puak, 1760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Saudara-saudara, penyelenggaraan ibadah dalam gereja kita tidaklah main-main. Ada persiapan presbiter, membahas perikob Alkitab yang akan dihotbakan. Di sana terjadi sharing, kemudian juga melihat persiapan-persiapan dari petugas ibadah itu. Artinya, ibadah kita selenggarakan dengan sebaik-baik mungkin supaya berlangsung hikmat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pembacaan kita bersama bercerita bagaimana orang-orang yang tangkas yang menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga seharusnya dengan warga jemaat yang akan hadir di dalam ibadah-ibadah. Mereka harus mempersiapkan diri, mereka harus mempersiapkan hati, supaya tidak main HP atau tertidur ketika ibadah itu berlangsung. Ibadah harus berlangsung dengan segala baik. Dan kita berperan untuk kelancaran ibadah itu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Semoga ibadah kami boleh langsungkan dengan segala baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan, kami merasakan kedamaian. Amin. Tuhan memberkati.